Tapi sekarang banyak yang deketin dong? Banyak yang deketin? Banyak, tapi kan balik lagi saya punya tunangan, saya gak boleh tebar pekerjaan. Aduh seru banget ya, karena memang kan saya itu kalau kebetulan memang weekend ini saya gak ada acara. Dan kebetulan Bunda Ashanti itu bolak-balik, sayang dateng ya, sayang dateng. Akhirnya saya mau gak mau inget gitu loh, oh iya tanggal ini. Dan memang ini kan sebulan sebelumnya, Bunda Ashanti itu udah kasih tau. Jadi ya senang aja, tadi udah ketemu sama Bang Sandi, ketemu sama temen-temen lama, ketemu sama produser saya dulu, Sony Music. Semuanya udah ketemu banyak. Kamu gak pakai yang saya make up sendiri sepertinya banget? Apa? Konsepnya saya? Aku make up sendiri aja lah. Konsepnya ya, perempuan cantik, perempuan peri-perian lah, lucu-lucuan aja. Mereka cantik, temanya temanya malam ini kan, ibu-ibu peri yang memang luar biasa bisa menjadi contoh buat kita semuanya. Untuk bisa saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Tidak pernah menganggap mau itu siapa, mau siapa tetap diramping. Kado-kado-kado ini dari Mami Depi, apa buat Bunda? Aku tadi bilang sama Bunda, Bun, aku belum sempet di kado ya, Bun. Karena aku semalamnya tuh masih ada acara. Yaudah ya, penting kamu dateng kamu nyanyi hari ini ya. Jangan, bos, habis, musrah. Nanti kado-nya aku nyusul, aku bilang tadi sama gue gitu. Tadi dateng di sayapnya? Iya, aku gak ketemu sayap, mas. Ini aja, aduh. Sayapnya lagi dipegang sama pangerangnya. Dan gak terbang terlalu jauh, ya kan? Jadi tadi udah buru-buru, karena gue gak mau biar bisa nyampe, bisa ketemu. Oke, pangerangnya tadi disebut. Pangerangnya kenapa itu berdamping ini? Terbang. Ya kan makanya lagi seru di bawah. Iya, sayang. Target menikah? Gak tau. Gak tau, masih belum. Terserah lah, pokoknya kapanpun kalau Allah mau kasih ya nikah. Tapi ibu gimana? Menyerahkan nanya-nanya atau menyerahkan hati-hati? Oh, mami sih bikinnya cepat-cepat nikah, gitu. Biar segera melapas masa jandanya, gitu. Apalagi sih nak, gitu. Maksudnya kan ini udah cowok udah serius sama kamu, gitu. Ya aku cuma bilang ya. Gak bisa ngomong apa-apa, iya aja. Doain aja. Ada umumnya gak silah untuk melangkah lebih ke depan saya? Maksudnya, pasti ya. Lihat ke depannya aja, mimpi ya. Nanti lihat ke depannya aja. Pokoknya buat aku, aku pasti memberikan yang terbaik buat mami aku. Nih, maaf. Tapi bukan gak ada rasa. Maksudnya memang pakai trauma, sudah berkat, maka gimana? Pasti ada, mas. Kan takut gagal, ya. Aku kan cari, disini kalau aku mau cari suami itu banyak, aku kan cari imam. Yang bisa contohin aku yang bagus, yang bisa mengarahkan aku yang baik. Karena kan aku itu kan perempuan keras kepala. Jadi aku tuh harus bisa dapat sesosok imam. Jadi aku tuh gak bisa berkutik kalau, oh iya, dia ngerti agama, dia faham. Jadi aku harus seperti apa dan gimana. Berarti belum ada yang cocok ketemu itu ya? Kalau dibilang belum cocok, tidak ada manusia yang sempurna. Menjalani segala sesuatunya kan untuk mempelajari sifat dan perilaku masing-masing. Tapi sekarang banyak yang deketin dong? Banyak yang deketin? Banyak. Tapi kan balik lagi, saya punya tunangan. Saya gak boleh tebar pesona yang istilahnya itu cowok ini iya, cowok itu iya. Kecuali aku udah putus sama ini, baru aku orangnya kayak gitu. Baru aku membuka, membuka pintu buat yang lain. Tapi selama aku belum putus, aku gak mau kayak gitu. Tapi berarti utamanya sebetulnya sekarang lebih ke imam. Hah? Imam ya? Imam. Imam. Kalau udah imam, berarti tandanya dia pasti punya iman gitu. Aku gak kepengen, apa ya. Balik lagi, aku kan perempuan yang keras kepala. Aku harus dapet laki-laki yang bisa ngayomi aku. Yang bisa sabar menghadapi aku. Gimana sih jadi istri yang baik itu seperti apa? Jadi suami yang baik itu kayak gimana? Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.